Tekan banyaknya korban jiwa saat terjadi bencana, Kabupaten Bantul siapkan sekolah siaga bencana. Pelatihan penanggulangan bencana sejak bangku sekolah ini diharapkan akan menjadikan para siswa semakin tanggap saat terjadinya bencana, baik menyelamatkan diri maupun menyelamatkan orang lain. Selasa siang keempat berkekuatan 8 skala Richter menggoncang Kabupaten Bantul. Ketenangan warga berubah menjadi teriakan dan jerit tangis histeris. Korban berjatuhan baik luka maupun tewas karena tertimpa bangunan yang amruk. Para pelajar yang tengah mengikuti jam belajar mendadak berhamburan, berupaya menyelamatkan diri, berlindung dari reruntuhan dan mencari titik kumpul yang aman. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, siswa maupun guru yang selamat berupaya untuk menyelamatkan korban lain yang membutuhkan pertolongan. Begitulah skenario simulasi bencana yang digelar SMA Negeri 2 Bantul selasa siang. Simulasi ini dilakukan dalam rangka pembentukan sekolah siaga bencana. Tahun 2017 ini Kabupaten Bantul berencana mendirikan 4 sekolah siaga bencana. Memang kami berharap semua sekolah di Kabupaten Bantul nanti akan kita jadikan semuanya sekolah siaga bencana. Karena kita tahu Bantul merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap panjang bencana, hampir seluruh bencana ada di Kabupaten Bantul. Sehingga minimal kalau seluruh siswa sudah paham apa yang harus dilakukan, mana kata jadi bencana, meminimalisir korban pada saat kejadian itu, jam belajar, mengajar di sekolah. Ini yang penting. Sekolah siaga bencana akan mengajarkan siswa bagaimana cara menyelamatkan diri maupun membantu menyelamatkan orang lain. Tidak hanya di lingkungan sekolah, namun pebelajaran ini diharapkan akan berguna kapanpun dan dimanapun mereka berada. Penting banget. Apa pentingnya simulasi ini? Supaya nalik kalau misalnya ada bencana, tiba-tiba kita udah tahu caranya gimana langulangi, gimana caranya antisipasi, gimana caranya bisa nalik, gimana gimana-gimana kita bisa tahu. Penting. Apa pentingnya? Ya, intinya kan bisa, apa harus ada emang beneran, kita bisa tahu kan apa yang harus dibuat, apa yang harus dibuat sama bintanya. Mas lama ini dibantu sering gempa? Ya, dulu pernah ada, waktu masih kecil. Apa sih yang ditakutkan kalau gempa terjadi? Ini kan banyak, tak mungkin nanti kalau ada saudara yang meninggal, atau banyak korban-korban yang harus meninggalkan kasihan, terus mereka juga kehilangan serta bendanya juga. Pembentukan sekolah siaga bencana menelan anggaran sebanyak 75 juta rupiah untuk masing-masing sekolah. Anggaran digunakan untuk keperluan pengadaan fisik, peralatan siaga bencana, dan materi pembelajaran. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.